I can need a demon star when they do what they do and now I feel like taking off on a piece of the... Preman lapangan timnas Indonesia comeback. Ya, pengakuan Justin Hubner tentang Australia yang kuat, tapi kami tidak takut. Sementara itu, usung misi menang. Media Amerika ingatkan Australia harus waspadai King Indo. Ini detailnya. Tiket ludes dengan sekejap. GBK akan buat rekor baru. Sementara itu, ST dijaga ketat oleh polisi dan petugas PSSI. Berikut ulasan selengkapnya. ST dikawal 5 polisi. Pemain timnas Indonesia dijaga 30 aparat. Manager timnas Indonesia Sumarji menyebut 30 aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga skuad merah putih jelang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rinciannya, ada 20 personel polisi yang siaga dan 10 personel keamanan dari PSSI. Bahkan, saat sesi wawancara dengan Shin Taeyong, ada 5 polisi yang mengawal. 4 polisi berseragam berdiri tepat di belakang Shin Taeyong dan 1 polisi dengan kemeja putih siaga. Menurut Sumarji ini dilakukan demi keamanan pemain dan pelatih selama di Jakarta jelang pertandingan melawan Australia selasa malam. Untuk pengamanan terkait pemain. Sejak kedatangan kemarin kita sudah lakukan pengamanan melekat. Setiap pergerakan para pemain selalu didampingi tim pengamanan. Jadi tim pengamanan ada dari Polri, ada dari PSSI. Sehingga pengamanan ini betul-betul melekat pada pemain sampai dengan pertandingan tanggal 10 selesai, kata Sumarji. Lelaki yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional, BTN, PSSI menjelaskan, ini dilakukan karena sempat ada insiden tas pemain hilang saat latihan di lapangan A. Pengamanan ini juga sebagai tindak lanjut dari peristiwa sebelumnya, di mana banyak pemain terpapar virus dari supporter yang mengerhubungi pemain, baik saat latihan atau di hotel. Dari Polri ada 20 orang, dari PSSI ada 10, jadi 30. Kaitannya dengan pengamanan memang kami tak ingin terjadi sesuatu hal yang sama-sama kita tidak inginkan, hujarnya. Sesuai instruksi ketua umum agar anak-anak dijaga, karena ini kan banyak yang tidak gunakan masker, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak inginkan seperti dulu, kata Sumarji. Berita lainnya, Tiket Timnas Indonesia versus Australia habis terjual, apabila Timnas Indonesia bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Adapun Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Selasa, 10 September 2024. Habisnya tiket itu tentu saja menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua badan tim nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada supporter Timnas Indonesia, yang sudah membeli tiket pertandingan melawan Australia. Kehadiran supporter bisa langsung memberikan semangat dukungan kepada pemain kita. Ini motivasi yang tidak bisa dinilai harganya. Berita lainnya Usung misi wajib menang saat tanding di Jakarta, media Amerika tiba-tiba ingatkan Australia soal ketangguhan Timnas Indonesia. Sangat mustahil. Australia disebut akan kesulitan berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026, jika tak lakukan ini saat berjumpa Timnas Indonesia, kata media Amerika. Seperti diketahui, Australia membutuhkan kemenangan demi memuluskan ambisi mereka untuk lolos otomatis keputaran final Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Australia yang berstatus sebagai tuan rumah, di luar dugaan harus mengakui keunggulan tim kuda hitam Bahrain, Kamis, 5 September 2024, lalu. Ketika itu, ambisi Australia untuk meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus sirna setelah Harry Sultar mencetak gol bunuh diri. Sama seperti Bahrain, Timnas Indonesia yang juga berstatus sebagai tim kuda hitam berhasil mencuri satu poin dari negara unggulan Arab Saudi. Pada laga yang dihelat di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 10 September 2024, Timnas Indonesia secara mengejutkan tampil merepotkan tuan rumah Arab Saudi. Hasilnya, pasukan Shin Taeyong unggul terlebih dahulu melalui Ragnar Orat Manguen sebelum disamakan oleh pemain Arab Saudi, Musab Fahs Aljuair. Berkat pencapaian itu, Timnas Indonesia menempati urutan keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Australia tepat berada di bawahnya. Kini, baik Timnas Indonesia maupun Australia sama-sama, bertekad mencari tiga poin pertama demi bersaing untuk memperbutkan posisi teratas menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kendati demikian, media terkemuka asal Amerika Serikat yakni ESPN tiba-tiba mengingatkan Australia akan ketangguhan yang dimiliki Timnas Indonesia. Menurut media tersebut, ambisi Australia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 bisa terhambat apabila gagal meraih kemenangan atas Timnas Indonesia. Tadinya, Australia menargetkan bisa meraih 6 poin jika sukses mencatatkan kemenangan atas Bahrain dan Timnas Indonesia. Namun, harapan itu sirna lantaran Australia secara mengejutkan menderita kekalahan dari Bahrain, bahkan dalam pertandingan kandang. Apalagi, setelah melawan Timnas Indonesia, Australia bakal dihadang dua tim unggulan yaitu Jepang dan Arab Saudi, sehingga tiga poin dari Jakarta menjadi hal realistis bagi mereka. Laga sulit melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan datang, membuat pertandingan bulan ini melawan Bahrain dan Indonesia dipandang penting oleh Australia. Tulis ESPN. 6 poin dibutuhkan Australia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 demi menghindari fase keempat kualifikasi. Tambahnya. Maka dari itu, Australia diwajibkan mendapat tiga poin dari lawatannya ke markas Timnas Indonesia apabila ingin kembali mentas di putaran final Piala Dunia. Ini, apapun selain kemenangan pada selasa malam di Jakarta bisa membuat target mereka untuk finis di posisi dua teratas grup menjadi sangat mustahil. Pungkasnya. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner mengaku tidak takut jelang melawan Australia pada laga kedua grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK selasa malam. Hubner memastikan Timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga di hadapan publik sendiri saat menghadapi Australia. Australia negara kuat, tapi kami tidak takut siapapun. Kami akan berjuang besok dan melakukan persiapan bagus, dan kami akan melakukan apapun untuk melakukan Australia. Kami akan berjuang keras. Lihat besok apa yang terjadi besok, ucap Hubner. Hubner juga memastikan kondisinya siap tempur. Pemain Wolverhampton Wonders itu menyatakan siap untuk bermain di stadion GBK. Perasaan bagus setelah masa pinjaman dari Cerezo. Latihan di sana lebih berat dari Inggris. Semua orang meremehkan level di Jepang. Beda dari Eropa kebanyakan. Saya lebih fit dari sebelumnya. Sekarang saya merasa baik dan siap untuk bermain besok, katanya. Terima kasih telah menonton!